Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita lanjut lagi ya sekarang kita bakal bahas kita edap klien jadi ada kalian ini adalah gimana kita menghubungkan klien dengan LDAP server Oke nah kalau sebelumnya kita sudah buat user dengan ini kalau saya bikinnya Ibis Indar Ibis Moko dengan user Ibis Moko ya kemudian login selnya binbas binbas ya Nah sekarang kita mau bikin LDAP client kita bakti instalasinya di Linux client kita buka terminal Oke terus kita instalasi sudo su eh sorry su Oke kita bikin kita gede-gedein dulu bisa gede-gedein apt get install eh mungkin pada bingung kok tampilan Linux lainnya beda ya ini karena pas uji coba ke sebelumnya a klien Linux nya rusak dan nggak bisa bikin snapshot makanya saya harus ganti pake debian yang baru oke yang kita install adalah lib nss LDAP kemudian ada lippump LDAP kemudian satu lagi adalah nscd oke kita install kalau kalian lihat ini debian 11 ya saya pakai kliennya oke ini LDAP nya kita ganti alamanya LDAP kemudian LDAP.juara lks.net oke oke kemudian eksempelnya DC nya adalah juara lks domain kontrolnya kemudian sebelahnya eh sorry DC nya adalah LDAP kemudian DC kemudian DC juara lks dan dc.net kemudian kita oke versi nya versi 3 nah ini account root nya kita kan udah bikin yang account root nya kalau kita lihat disini T om nya selesai up Está kemudian here ok L-dapsort admin elements klik kita lihat disini ehhhh mana dia Oh ini kalau kelihatan kita kitaпер убrar mpart play play dimension bron Espa apa ya intim juga kelihatan kalau kita ke atas ngomong ke atas belum saya klik disini kita lihat ada ini dia admin kan jadi ldap adis misalkan admin maka dari itu kita disini CN nya kalau kalian lihat CN admin ldap juara lks dc.net nah ini kita sumin aja admin kemudian juara lks kemudian dc oh sorry ldap oke kalau sudah kita oke passwordnya ingat password pas bikin user admin di ldap nya kalau saya passwordnya skill39 oke admin account like local root kita pilih yes database login kita pilih no nah ini sekarang kita konfigurasi kalau tadi ada lib nss kan kita konfigurasi lebih pump ya beda oke disini kita ganti admin admin kemudian dc nya juara lks ldap ldap dc juara lks dot net oke eh sorry ini juara lks oke ini ldap administrative passwordnya kita tulis skills39 yang admin tadi oke oke instalasi sudah selesai nah kalau misalkan kan kita tadi nginstal ada ada dua package ya package lib nss ldap eh tiga ya lib nss ldap dan lip pump ldap nah kalau kalian dikonfigurasinya ada yang miss kalian bisa gunakan dpkg reconfigur reconfigur oh ini belum ada ya oh ini ntar dulu echo dollar pad oh pad saya belum dibenerin maka saya harus perbaiki kembali kebelakang kemudian nano bass rc oke di bagian paling bawah export pad sama dengan dua s-pin s-pin titik dua dolar 4 sini kotor x g-center kita reboot ini selesai tunggu sebentar itu saya nge-patting dulu biar dia bener di bagian jadi gak tau di debian 10 ke atas s-pin nya gak dimasukin ke part nya jadi binairnya sering gak kebaca jadi kalau kalian bermasalah binairnya gak ada paddingnya dibenerin ini karena saya fresh instalasi jadi paddingnya belum dikegain oke kita coba login lagi coba cek eko dolar pet oke udah ada s-pin berarti dpkg kita kan kalau lihat ini ada install 2 ada install 2 lib nss ldap dan lib pump ldap ini kalau ada masalah tinggal dpkg reconfigur lib nss ldap jadi kalau ada permasalahan konfigurasi nah ini muncul kita lihat udah bener juara lks.net ldap dc ldap dc juara lks dc net oke efeksi 3 udah ldap no yes no nah ini juga lib nss ldap nya udah bener oke kemudian ini skill 39 nah kalau misalkan ada yang salah juga di bagian lip pump kita perbaiki ldap jadi kalau konfigurasi kalian ada salah kalian tinggal lihat di dpkg konfigur bener bener yes oke ini oke oke checklist oke 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 selanjutnya kita bakal konfigurasi yang nscd ya nah disini yang kita konfigurasi adalah pump.d common password jadi kita konfigurasi di bagian ini jadi ini nano kita pakai min l email biar kalian tau pump.d etc pump.d ini kemudian kita pilih common password ada gak common password nah ini common password oke di bagian line ke ini ini saya gedein ini bagian ini di line 26 yang use atoknya ini dihapus oke oke kemudian yang common session oke ini di bagian paling bawah kita tambahin buat karena kita mau bikin dia ketika login jadi nanti fungsinya ldap itu ketika kita bikin account dia bisa login di ldap client jadi ketika login dia langsung bikin apa namanya directory oke komennya adalah session opsional jadi di bagian paling bawah line 28 session opsional kemudian kita tulis packet up pump underscore course macmk homedir .show scale etc scale ini buat dia bikin directory kemudian umex 0.77 oke seperti ini kalau sudah di save enter kemudian kita konfigurasi juga satu lagi nss switch etc nss switch disini kita ganti ini kita ganti compact kompat yang belakangnya kita ganti ldap jadi di line ini jadi yang kita ganti ini password ini ldap ldap ini juga ldap ini juga ldap ini kita ganti compact oke kemudian ini juga files ldap oke hmm jg cukup sekarang kita coba restart servicenya yes enter etc init.d nscd restart aman status gak ada masalah coba kita reboot sistem ctl reboot oke kalau kalian lihat di sebelah sini kita punya user ini saya klik ke bawah kita saya punya user ibismoko ibismoko uidnya ibismoko ini nah ada passwordnya kalau kalian tahu di video sebelumnya saya bikin passwordnya skill39 nanti saya bisa login dengan user ibismoko dari linoclien dan dia langsung bikin home directory directory selain ldfs kalian juga bisa pakai comment strapcat ya nah ini strapcat buat ngeliatnya kalau kalian ini kan kepotong kalau kalian mau dia bisa kelihatan gari pipeline yang gari terus kemudian les nambah kalian ke atas ke bawah nah ini dia nah ini saya punya user yang dibikin sebelumnya itu ibismoko dengan ini user id ibismoko oke sekarang kita lihat sekarang kita login jadi saya bikin user di ldfserver saya bisa login nanti jadi konfigurasinya ada di ldfserver saya bisa login di sini oke saya coba ini kita coba buka dulu biar kalian kelihatan semoga sukses nah disini kalau kita lihat saya punya user ldfs nah ini user saya yang ini ibismoko mana-mana usid ibismoko diantar bikin home directory di home user ibismoko coba saya login dulu coba ini saya mau login login ibismoko password saya yang skills39 oke lihat saya bisa saya bisa seperti ini login saya karena saya sudah punya user ibismoko jadi ldfs itu fungsinya adalah pengaturan autentifikasi user jadi kalau sebelumnya kalian bikin user itu di linux tanpa ada kontrol utama nah kalau di dengan adanya ldfs kalian bisa konfigurasi jadi misalkan oh ada kalian baru baru masuk mau bikin user ya tinggal kalian tambah aja bisa di php ldfs admin atau langsung di ldfs server nah ini kalau ini saya masuk lewat terminal sekarang saya masuk lewat host nya langsung ini saya log out log out saya keluar log out mana dia oke ini saya koning no listed username ibismoko saya punya user ibismoko skills 39 oke go nah ini dia saya kita lihat terminal ini UMI lihat saya ibismoko padahal kalau kalian lihat di password itu gak ada user ibismoko sama sekali gak ada user ibismoko lihat gak ada user ibismoko tapi saya bisa login dengan user ibismoko kenapa karena kontrolnya ada di sini nah pengaturannya dari ldfs kita bisa pengaturan account segala macam oke disini nanti ldfs ini bakal kita pakai juga buat ftp server kemudian web server dan mail jadi autentifikasinya bukan lagi lokal tapi dari ldfs server oke seperti ini kalau kalian lihat cdhome dia langsung bikin directory baru list nah dia ada cduser list ada folder home directory ibismoko oke karena kalau kalian lihat di ldfs nya kita lihat lagi sekali lagi ldfs ini lihat saya login kalau kalian lihat ini ada ibismoko dia home directory nya adalah di home user ibismoko sedangkan kalau kalian lihat di bagian passwd nya disini user ibismoko gak ada beda dengan roblack nah punya home directory home roblack oke bapak rasa cukup sekian buat ldfs client video selanjutnya kita bakal bikin user tapi bukan pakai webbase kita pakai di linux server jadi kita bikin seribu user otomatik jadi kita pakai script oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat kalian semua terima kasih